Sipisau terbang Lijilid 20. Bapak 46. Yang gagah berani dan yang penuh ambisi Lisan Hoan menatap tubuh KW Eko yang dan mendesah. Katanya, kau betul. Aku sudah terlambat selangkah, kata Ling Ling, kalau ia sudah mati, apa yang dapat dikatakannya padamu? Apa maksudmu orang mati bisa bicara juga sahut Lisan Hoan, walaupun tidak dalam bentuk perkataan, aku masih dapat mendengarnya, Ling Ling berkata dengan gemetar, ta, tapi aku tidak mendengar apa-apa, gadis ini menjadi sangat bingung dan ketakutan. Orang memang biasanya takut pada hal-hal yang tidak mereka mengerti. Lisan Hoan terdiam sejenak. Lalu katanya, kau ingin tahu apa yang dikatakannya Ling Ling hanya bisa mengangguk. Kata Lisan Hoan, sebenarnya ia pun memberikan pesannya padamu juga. Hanya saja kau tidak mendengarkan. Sejujurnya, perkataan orang mati adalah perkataan yang paling berharga, karena perkataan ini dibayar dengan hidup mereka. Jika kau belajar mendengar perkataan orang mati, kau akan belajar begitu banyak perkara, tanya Ling Ling, bagaimana aku mendengarkan perkataan orang mati sahut Lisan Hoan, sudah pasti tidak mudah. Tapi jika kau ingin hidup beberapa tahun lebih lama dan hidup berbahagia, kau harus mempelajarinya, nadanya sangat serius, tidak ada kesan bercanda. Kata Ling Ling tidak sabar, tapi bagaimana mempelajarinya? Maukah kau mengajar aku? Kata Lisan Hoan, mengapa kau tidak mencoba mendengarkan sekali lagi? Ling Ling memenjamkan matanya. Ia berusaha keras untuk mendengarkan, tapi tidak ada suara apapun yang terdengar. Kata Lisan Hoan, jangan hanya gunakan telingamu, gunakan juga matamu. Ling Ling membuka matanya. Terlihat tubuh KW Eko yang penuh dengan sayatan pedang. Kini terlihat lebih jelas setelah tubuhnya bersih tersiram air. Tubuhnya kini berwarna abu-abu, karena tidak ada lagi darah di dalamnya. Setelah sekian lama, Lisan Hoan berkata, Apa yang kau lihat? Apa yang kau dengar sahut Ling Ling? Ah, aku melihat ada banyak luka di tubuhnya. Semuanya ada sembilan belas, apalagi luka-luka ini sangat pendek dan dangkal. Sepertinya yang melukai adalah ujung sebilah pedang yang sangat tajam. Tanya Lisan Hoan, mengapa pedang sahut Ling Ling, karena golok atau tombak tidak akan membuat luka sekecil itu, bagus sekali. Kau sudah belajar begitu banyak, Ling Ling tersenyum, katanya, oleh sebab itu, yang membunuhnya pasti himbu bing, karena siang kean. Kim Hang menggunakan cincin nangga dan burung hong, bukan pedang. Mungkin siang kean Kim Hang bahkan tidak datang, kata Lisan Hoan, mungkin dia ada di sini namun tidak menyerang sama sekali, Ling Ling mengangguk. Tambahnya, luka-luka ini semuanya dibuat diagonal, lebih dalam di bagian bawah dan lebih dangkal di bagian atas, betul sekali. Oleh sebab itu, pasti pedang digerakkan dari bawah ke atas. Ini jurus pedang yang sangat aneh. Aku sering mendengar bahwa ilmu pedang himbu bing sangat cepat dan penuh tipu daya, suatu ilmu pedang yang sangat jarang ditemukan dalam dunia perselatan. Tapi baru hari ini aku benar-benar yakin, kata Lisan Hoan, kau benar. Ilmu pedangnya tidak saja misterius, namun serangannya datang dari sudut-sudut yang janggal, sehingga lawannya tidak bisa menebak arah serangannya, ia menunjuk pada salah satu luka di tubuh KWE Koyang. Katanya, lihatlah luka ini. Luka ini adalah luka biasa jika arah serangannya dari atas ke bawah. Tapi jika dilihat lebih teliti, kau bisa melihat bahwa serangannya pasti dari bawah ke atas. Ilmu pedangnya sepertinya kebalikan dari jurus pedang pada umumnya, sahut ling-ling, kau benar. Kata Lisan Hoan lagi, oleh sebab itu, jurus pedang himbu bing bermula dari bawah pinggang, dan menggunakan kekuatan pergelangan tangan yang sangat besar. Jika aku tidak melihat luka-luka ini, aku tidak akan pernah menyangka ada orang yang bisa menyerang seperti ini, ling-ling hanya mengangguk. Lanjut Lisan Hoan, kau hanya melihat tubuh bagian depan saja. Ada tujuh luka lagi di punggungnya. Mengingat kehebatan ilmu silat KWE Koyang, tidak mungkin ia bisa dilukai dari belakang, sahut ling-ling, betul juga. Jika aku sedang bertempur, aku tidak mungkin membelakangi lawanku, kata Lisan Hoan. Oleh sebab itu, luka-luka ini pasti terjadi sewaktu mereka berpapasan. Hanya jika himbu bing bisa menyerang dari samping tubuhnya lah, ia dapat melukai lawannya seperti ini, ia mendesah dan menyambung, siapapun yang dapat menyerang dari samping tubuhnya, pasti berlatih ilmu pedang yang tidak lazim. Yang lebih aneh lagi, serangan ini juga berasal dari bawah ke atas. Artinya himbu bing pasti mengubah caranya memegang pedang pada saat tubuh mereka berpapasan. Kemampuan ini saja dapat membuatnya menjadi seorang persilat yang sangat berbahaya ling-ling hanya mendengarkan dengan pikiran kalut. Setelah terdiam beberapa saat, akhirnya ling-ling mendesah dan berkata, Jadi itulah yang ingin disampaikannya padamu, kalau bukan dengan karena itu, tidak mungkin ia menderita begini banyak luka. Kenapa sahut Li San Hoan? Karena ketika dua persilat tangguh bertempur, kalah atau menang hampir selalu tergantung dari satu gerakan saja. Jika yang satu melakukan sedikit saja kesalahan dari jurusnya, lawannya akan segera mengambil kesempatan itu untuk mengalahkannya. Oh, begitu, lanjut Li San Hoan. Coba bayangkan. Koyang Tikiam telah malang melintang di dunia persilatan lebih dari 20 tahun. Kwe Koyang adalah salah satu yang terhebat dari ahli pedang kelas wahid di dunia ini. Tidak mungkin ia melakukan 26 kesalahan, bahkan bisa dilukai 26 kali, kata Ling Ling. Jadi maksudmu, ia sengaja melakukannya. Apakah ia tidak khawatir Himbu Bing akan membunuhnya sahut Li San Hoan, karena ia sengaja memperlihatkan lubang untuk diserang, ia pun pasti dapat menghindari serangan yang mematikan. Itulah sebabnya, luka-lukanya pun amat dangkal. Ling Ling sungguh tidak memahaminya. Mengapa ia melakukannya Li San Hoan menghela nafas? Untuk menunjukkan padaku bagaimana ilmu pedang Himbu Bing tubuh Ling Ling menegang sekertika. Lalu air mata pun mulai bergulir ke wajahnya. Katanya, aku selalu berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang baik di dunia ini. Persahabatan berarti memanfaatkan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Oleh sebab itu, jika seseorang ingin hidup enak, ia harus belajar untuk memanfaatkan orang lain, untuk menipu. Jangan pernah berusaha menjadi seseorang yang berbudi dan menyayangi, karena ia akan menderita di kemudian hari, kata Li San Hoan. Apakah kau mempelajarinya dari lingsian jiling-ling mengangguk? Namun kini aku tahu bahwa ada orang yang baik di dunia ini. Ada orang yang sungguh-sungguh menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan, bahkan lebih daripada nyawa mereka sendiri. Tiba-tiba ia berlutut di depan tubuh Kwe Eko Yang dan berkata, Kwe Asyansing, walaupun kau sudah mati, kau berhasil menolong sahabatmu, dan juga memberikan padaku suatu pelajaran yang sangat berharga. Kuharap kau dapat beristirahat dengan tenang sekarang. Di jalan tanah di luar pegunungan itu, dua orang sedang berjalan kaki. Cahaya matahari termenam menyinari jubah mereka, membuatnya berkilau keemasan yang mengandung aura misterius. Mereka tidak berjalan cepat, tidak juga lambat. Mereka berjalan dengan tenang. Mereka tidak bercakap-cakap, juga tidak membuat gerakan-gerakan aneh. Namun tubuh mereka memancarkan hawa pembunuhan yang tebal walaupun tidak kelihatan. Bahkan sebelum mereka memasuki hutan, burung-burung telah terbang berhamburan. Sepertinya ketakutan karena aura hitam yang keluar dari tubuh kedua orang ini. Bagi mereka hidup itu sangat penting. Mereka tidak akan membiarkan kehidupan dalam bentuk apapun hinggap di atas kepala mereka. Dalam hutan cahayanya remang-remang. Sesampainya mereka di sini, orang yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. Hampir pada saat yang bersamaan, orang yang di belakang pun berhenti. Orang yang di depan adalah Siang Kuan Kim Hong. Tanyanya, bagaimana ilmu pedang KW Eko yang sahut himbu bing? Bagus. Tanya Siang Kuan Kim Hong lagi, sangat bagus sahut himbu bing, sangat bagus, lebih hebat daripada para ketua dari tujuh partai pedang utama dalam dunia persilatan. Namun sewaktu ia bertempur denganmu, ia memperlihatkan lebih dari 26 lubang kelemahan dalam jurus-jurusnya, kata himbu bing, 29. Aku tidak menyerang tiga di antaranya, Siang Kuan Kim Hong mengangguk. Benar. Tiga kali kau menyerangnya. Mengapa karena jika tiga kali itu aku menyerangnya, dia akan langsung mati? Apakah kau menyadari bahwa ia dengan sengaja memperlihatkan titik-titik kelemahannya itu sahut himbu bing? Ya, aku tahu. Oleh sebab itu, aku tidak mau ia mati terlalu cepat. Aku ingin memanfaatkannya untuk melatih ilmu pedangku. Tanya Siang Kuan Kim Hong, tapi tahukah kau, mengapa ia memperlihatkan kelemahannya itu? Himbu bing menjawab, tidak. Aku tidak pernah memikirkannya. Selain membunuh orang, Himbu bing tidak suka berpikir tentang hal-hal yang lain. Kata Siang Kuan Kim Hong, ia memperlihatkan kelemahannya, supaya kau dapat melukainya. Akhirnya, Ha Siang Kuan Kim Hong menjelaskan, ia tahu bahwa ia tidak mungkin dapat mengalahkan kita berdua, oleh sebab itu kera inilah yang ditempuhnya. Supaya Li San Hoan dapat memahami ilmu pedangmu dari luka-luka yang dideritanya, ia mengangkat kepalanya, dan lanjutnya, oleh sebab itu, Li San Hoan pasti akan datang menyusul. Jika kita kembali sekarang, kita pasti akan menemukan Li San Hoan. Li San Hoan kembali ke rumah Awei untuk mencari Cang Kulu untuk menggali kuburan. Orang kalangan dunia perselatan memang biasa dikuburkan di tempat mereka meninggal. Selama itu Ling Ling hanya bisa mengawasi. Li San Hoan tidak membiarkan dia ikut campur. Menggali kuburan untuk Kweko yang adalah hak pribadinya. Tidak seorang pun boleh mencampuri. Ling Ling bertanya, apakah kau benar-benar akan menguburkannya di sini? Li San Hoan mengangguk. Kata Ling Ling, jika seseorang mati dengan terhormat, tidak ada masalah di mana ia dikuburkan, bukan? Ya, kalau begitu, seharusnya kau tidak menguburkan dia di sini. Ternyai Li San Hoan, kalau tidak di sini, di mana sahut Ling Ling, kau seharusnya menggantung dia di sumber matu air di sana itu. Li San Hoan terdiam. Kata Ling Ling, siang kean Kim Hang dan Hing Bu Bing pasti akan menyadari apa maksud Kwe Sian Sing. Bukannya, Hing Bu Bing pasti tidak ingin ilmu pedangnya dimengerti oleh Heng Kau. Jadi, setelah ia menyadarinya, ia pasti akan datang kembali, bukan ya, jika waktu mereka datang mereka menemukan tubuh Kwe Sian Sing sudah dipindahkan, mereka pasti akan tahu bahwa kau sudah datang ke sini, bukan Li San Hoan mengangguk. Kata Ling Ling, kalau begitu, jika kau sampai bertempur dengan Hing Bu Bing suatu hari nanti, ia pasti akan mengubah jurus pedangnya bukan betul, kalau begitu, tidakkah pesan Kwe Sian Sing menjadi sia-sia belaka sahut Li San Hoan? Aku sudah menyadarinya sejak tadi, lalu mengapa kau masih berniat untuk menguburkannya? Aku tidak bisa membiarkan dia tergantung di sana. Ia sudah berjuang dan mati untukku selagi aku, Ling Ling memotong cepat, tepat sekali. Ia mati untukmu. Kau harus mengembalikan tubuhnya ke tempat semula. Kalau tidak, bukankah kematiannya akan sia-sia Li San Hoan berpikir beberapa saat, lalu berkata, aku yakin Siang Kuan Kim Hong dan Hing Bu Bing tidak akan datang kembali, kata Siang Kuan Kim Hong, jika kau kembali ke sana sekarang, kau pasti akan kalah. Tangan Hing Bu Bing menggenggam pedangnya kuat-kuat. Suaranya menjadi serak sewaktu bertanya, mengapa aku pasti kalah sahut Siang Kuan Kim Hong, kau sudah membunuh Kwe Koyang. Nafsu membunuhmu pasti sudah jauh berkurang. Sebaliknya saat ini Li San Hoan sedang mempunyai tenaga tambahan karena kesedihan hatinya. Jika kau kembali sekarang, kau sudah rugi beberapa langkah, tapi kau, Siang Kuan Kim Hong memotongnya, memang kita berdua pasti akan dapat membunuhnya. Tapi, bagaimana kau bisa pasti bahwa Li San Hoan datang sendirian? Bagaimana jika situasan datang bersamanya bahkan berdua pun tidak pasti kita, Siang Kuan Kim Hong segera berkata dengan tegas, Aku sudah bilang, dalam kedatangan kita kali ini ke dalam dunia persilatan, kita hanya akan menang. Kita tidak boleh kalah. Kalau kita tidak yakin 120% bahwa kita akan menang, kita tidak akan bertempur Himbu Bing terdiam. Siang Kuan Kim Hong menambahkan, lagi pula, perasaan sudah mulai merasuki pikiranmu. Tanya Himbu Bing kaget, perasaan sahut Siang Kuan Kim Hong, alasan mengapa kau bisa menang adalah karena kau tidak berbelas kasihan. Namun kini, perasaan telah merayap masuk ke dalam hatimu, sehingga kekuatanmu menjadi berkurang. Lanjutnya, sebelumnya kau tidak pernah seperti ini. Apa yang terjadi? Siapa yang membuatmu begini Himbu Bing memalingkan wajahnya dan menjawab, bukan siapa-siapa, kata Siang Kuan Kim Hong, aku bukannya ingin tahu siapa orangnya. Namun jika kau ingin menang, jika kau ingin mengalahkan Lisan Hoan, maka kau harus kembali ke sifatmu yang semula, yang tidak kenal belas kasihan. Jika kau ingin kembali seperti dulu, maka kau harus membunuh wanita yang menggerakkan hatimu itu sambil berbicara, ia memutar badan dan masuk ke dalam hutan hari sudah tengah malam. Hati Lisan Hoan terasa berat, sama seperti langkah-langkahnya. Akhirnya KW Eko yang telah dikubur. Nasib jago pedang nomor satu itu pada akhirnya tidak berbeda da yang lain. Menghuni sepetak tanah sempit dalam pelukan bumi. Tapi apakah kematiannya memiliki arti yang lebih penting daripada sebagian besar orang yang pernah hidup? Lisan Hoan tidak tahu jawabannya. Ia hanya tahu bahwa KW Eko yang tidak perlu mati. Jika seseorang yang tidak seharusnya mati malah mati, apakah kematiannya tidak sedikit gila? Mungkin setiap pahlawan dalam sejarah dunia ini memang sedikit banyak gila. Bahkan dirinya sendiri pun cukup gila. Ling Ling mengikutinya dari dekat. Tiba-tiba ia bertanya, bagaimana kau mengetahui bahwa Siang Kuan Kim Hang dan Hing Bu Bing tidak akan kembali sahut Lisan Hoan, karena Siang Kuan Kim Hang sangat ambisius. Orang yang berambisi begitu besar tidak bertingkah seperti orang pada umumnya, tanya Ling Ling, apanya yang berbeda setelah mereka menyerang, berhasil atau gagal, mereka akan segera undur dan menunggu kesempatan berikutnya. Orang yang berambisi tidak akan mengambil risiko. Ia mengeluh. Lanjutnya, orang yang ambisius tidak pernah bertindak bodoh. Itulah perbedaan mereka dari para pahlawan, tanya Ling Ling, jadi pahlawan itu pasti luar biasa gila? Bapak 47 Budha Perempuan Maha Gembira Sahut Lisan Hoan, gila itu bukan sesuatu yang lucu. Hanya seseorang yang memiliki hasrat yang begitu besar yang bisa belajar menjadi gila, Ling Ling tertawa. Untuk jadi gila saja harus belajar tentu saja. Tidak semua orang bisa belajar bagaimana menjadi gila. Gila tidak sama dengan bodoh. Hanya orang yang gila pedang dapat mempelajari ilmu pedang yang terbaik di dunia ini. Hanya orang yang gila cinta dapat mengecap rasa cinta yang sesungguhnya. Orang yang tidak gila tidak mungkin dapat mengerti hal-hal seperti ini, Ling Ling menundukkan kepalanya, berusaha mengerti perkataan ini. Setelah beberapa lama ia mendesah dan berkata, aku belajar begitu banyak darimu. Sayang, sayang sekali, kau akan segera pergi. Dan kau pasti tidak akan membawaku pergi bersamamu. Lisan Hoan terdiam sejenak, lalu berkata, paling tidak akan kuantarkan kau pulang ke rumah. Kata Ling Ling, mengapa kita tidak lewat jalan rahasia saja? Lebih cepat lewat situ, Lisan Hoan tertawa dan menjawab dengan lembut, hanya orang-orang yang takut terang yang menggunakan jalan rahasia. Jika tidak betul-betul terpaksa, seseorang sebaiknya tidak menggunakannya, walaupun hatinya murung, Lisan Hoan tetap ingin membuat orang lain bergembira. Ling Ling terkekeh, katanya, baik, akan kuturuti perkataanmu. Di kemudian hari, aku tidak akan bersikap seperti seekor tikus, Lisan Hoan memandang ke langit dan menghela nafas. Katanya, lihatlah tempat ini. Angin yang sejuk, bulan yang bersinar terang di langit, air sungai yang mengalir, bagaimana seseorang yang berjalan di bawah tanah dapat menikmati pemandangan seperti ini? Kata Ling Ling, tapi aku lebih memilih kue bulan yang manis dan arak yang mengalir, ia mengeluh dan menambahkan, jujur saja, aku lapar sekali. Setibanya kita di rumah, aku akan langsung menyiapkan makanan, tiba-tiba ia berhenti bicara karena ia mencium wangi makanan dan arak dari kejauhan yang terbawa oleh hembusan angin. Wangi seperti itu tentu saja dapat tercium dari jauh dalam hutan seperti ini. Kata Lisan Hoan, ayam goreng, sapo babi, paprika, dan arak yang bermutu tinggi, kata Ling Ling, kau juga menciumnya jika seseorang bertambah tua, telinganya mungkin menjadi tuli, matanya mungkin menjadi lamur, namun hidungnya akan tetap tajam. Tanya Ling Ling, tahukah kau dari mana datangnya bau harum ini Lisan Hoan menggelengkan kepalanya? Aku cuma tahu bahwa warung kecil di sini tidak punya arak sebaik ini. Makanan mereka pun tidak selezat ini, kata Ling Ling, lagi pula warung itu sudah tutup, kata Lisan Hoan. Mungkin ada rumah yang sedang memasak makanan tengah malam mereka, sahut Ling Ling, tidak mungkin. Aku tahu tiap keluarga di kampung ini, tidak seorang pun yang kaya. Seandainya mereka makan tengah malam sekalipun, pasti hanya berupa semangkuk nak mi, Lisan Hoan menggumam, mungkin ada sanak famili yang berkunjung. Jadi mereka masak-masakan yang istimewa, sanggah Ling Ling, tidak mungkin juga. Tidak satu pun dari para istri dapat memasak-masakan selezat ini. Ia tersenyum dan menambahkan, hanya ada satu orang yang dapat memasak-masakan seperti ini, Lisan Hoan tersenyum dan bertanya, siapa Ling Ling tersenyum sambil menunjuk hidungnya sendiri. Aku, ia terdiam beberapa saat lalu berkata, oleh sebab itu aku heran sekali. Jika aku tidak memasak, dari mana datangnya bau harum ini sahut Lisan Hoan, bau harum itu datangnya dari rumahmu, jalanan di situ sudah sepi. Semua orang di kampung itu sudah tidur. Cahaya lilin pun sudah padam semuanya. Namun ketika mereka tiba di hutan Meipo, cahaya terang terlihat dari rumah Ling Ling. Bukan hanya bau harum marak dan makanan datang dari arah rumah Ling Ling, tapi juga terdengar suara orang bercakap-cakap. Tubuh Ling Ling mengejang. Kata Lisan Hoan, mungkin nonamu sudah kembali? Sahut Ling Ling, tidak. Nona bilang ia tidak akan kembali paling tidak selama tiga bulan, kata Lisan Hoan, kau kan memang sering kedatangan tamu. Mungkin kali ini para tamu ini tidak menemukan cuan rumah dan memutuskan untuk memasak sendiri saja, kata Ling Ling. Aku akan pergi melihat duluan. Kau, Lisan Hoan menyela, sebetulnya akulah yang harus pergi ke sana duluan. Kenapa? Orang-orang itu makan, minum dan sangat teribut. Pastilah mereka tidak berbahaya. Aku tidak akan mendapat kesulitan, kata Lisan Hoan, soalnya aku juga jadi lapar. Ia segera melangkah ke depan Ling Ling dengan waspada. Ia merasa ada perangkap dalam rumah itu yang sedang menunggunya untuk datang dan terjerat. Pintu depan terbuka lebar. Ketika Lisan Hoan melangkah masuk, ia tercekak. Ia belum pernah melihat begini banyak wanita gemuk sebelumnya. Ada dua kali lebih banyak wanita gemuk dalam rumah itu daripada yang pernah dilihatnya seumur hidupnya. Lebih dari sepuluh wanita duduk di situ. Mereka semua duduk di lantai karena seorang pun tidak akan muat duduk di kursi yang ada. Kalau ada yang mencoba duduk di kursi, kursi itu pasti akan jebol. Tidak seorang pun dari mereka yang bisa bilang bahwa mereka segemuk babi, karena babi pun tidak ada yang segemuk ini. Dan tidak ada babi yang makan sebanyak para wanita ini. Waktu Lisan Hoan melangkah masuk, mereka sedang mengedarkan sepiring besar ayam goreng. Wanita-wanita gemuk ini duduk di sekeliling meja sambil makan. Di dekat meja ada selimut sutra yang amat besar. Wanita yang paling gemuk duduk di situ. Enam lelaki mengelilinginya. Tiap lelaki mengenakan jubah sutra yang berwarna-warni. Mereka kelihatan masih muda dan berwajah ganteng. Beberapa orang bahkan merias wajah mereka. Para lelaki itu tidak ada yang kurus. Namun dibandingkan dengan wanita itu, mereka kelihatan seperti monyet-monyet kecil. Seorang lelaki memijat kakinya. Seorang lagi memijat pundaknya. Seorang yang lain mengipasinya. Seorang lagi memegangi cawan dan menyuapkan arak padanya. Dua orang meringkuk di dekat kakinya. Wanita itu memegang sepotong besar ayam goreng di tangannya. Bila ia sedang gembira, ia akan memberikan sesuap dua suap pada mereka. Untungnya Lisan Hoan sudah lama tidak makan. Kalau tidak, ia pasti sudah muntah saat itu. Lisan Hoan belum pernah melihat sesuatu yang lebih menjijikan dalam hidupnya. Namun ia tidak pergi. Ia malah melangkah masuk dengan tenang. Semua suara langsung lenyap. Semua metel tertuju padanya. Saat itu, orang lain pasti akan merasa tidak nyaman, merasa kecut. Namun Lisan Hoan tidak. Walaupun hatinya gundah, wajahnya biasa saja. Ia berjalan dengan tenang. Walaupun ia berjalan di istana raja sekalipun, gayanya akan sama seperti ini. Lisan Hoan memang orang semacam ini. Wanita yang paling gemuk itu memicinkan matanya. Matanya cukup besar, namun hanya tampak seperti satu garis tipis, karena dikelilingi oleh daging yang begitu tebal. Lehernya pun mungkin memang besar, namun karena saking gemuknya, lehernya bahkan tidak kelihatan lagi. Duduk di situ, ia tampak seperti sebuah gunung, sebuah gunung daging. Lisan Hoan berjalan ke depannya dan tersenyum sambil berkata, Buddha perempuan maha gembira mata wanita itu langsung bercahaya. Katanya, kau tahu siapa aku, Sahut Lisan Hoan, aku sudah mendengar namamu sejak lama, namun kau masih tidak melarikan diri, mengapa aku harus melarikan diri? Buddha perempuan maha gembira tertawa. Awalnya tawa itu masih kedengaran normal. Namun tiba-tiba seluruh tubuhnya mulai bergoyang. Setiap orang dalam ruangan itu ikut bergoyang. Ada seorang laki-laki di punggungnya. Namun goyangannya membuat laki-laki itu terpental. Piring-piring pun ikut bergetar, seperti sedang terjadi gempa bumi. Untung saja tawanya segera berhenti. Ia menatap Lisan Hoan dan berkata, Walaupun aku tidak tahu siapa engkau, aku tahu maksudmu, oh ya? Kau ke sini demi Nakyatju, bukan Sahut Lisan Hoan. Betul Buddha perempuan maha gembira berkata, Ia telah membunuh murid kesayanganku. Apakah itu karena engkau ya? Jadi sekarang kau ingin menolongnya ya? Bunda perempuan maha gembira tersenyum. Katanya, kelihatannya kau cukup baik. Paling tidak cukup berharga baginya untuk membunuh muridku, Bunda perempuan maha gembira mengangkat jempolnya dan melanjutkan, Nakyatju adalah wanita yang luar biasa. Ia cukup terhormat dan gagah berani. Setelah membunuh muridku, ia bukannya lari, malahan datang menemui aku. Aku belum pernah bertemu wanita seperti dia sebelumnya. Kalian berdua memang pasangan serasi, kata Lisan Hoan, jika kau merestui perjodohan ini, aku akan berterima kasih padamu selama-lamanya, kau ingin membawanya pergi. Bagaimana jika aku telah membunuhnya Sahutli San Hoan, kalau begitu, mungkin aku harus membalaskan kematiannya, Bunda perempuan maha gembira mulai tertawa lagi. Katanya, kau bukan hanya laki-laki yang baik. Ternyata kau pun gagah berani. Aku sungguh tidak ingin membunuhmu, ia menyelonjorkan kakinya. Lelaki yang tadi duduk di situ segera bangkit berdiri. Katanya pada lelaki itu, ayo bawakan arak untuk tamu kita, lelaki itu mengenakan jubah berwarna ungu cerah. Tubuhnya cukup jangkung dan riasan wajahnya cukup tebal. Melihat postur tubuhnya, juga matanya, tampak jelas bahwa dulunya ia cukup ganteng. Ia segera kembali dengan cawan di tangannya. Ia tersenyum dan mengulurkan cawan itu pada Lisan Hoan, ini arak untukmu, dalam keadaan seperti itulah lelaki ini masih dapat tersenyum. Lisan Hoan mengeluh dalam hatinya. Diterimanya cawan itu sambil mengucapkan terima kasih. Lisan Hoan selalu sopan terhadap siapapun juga. Ia menganggap setiap orang adalah manusia. Bagaimanapun keadaannya, ia tidak pernah ingin menyakiti siapapun, sekalipun orang itu membahayakan dia. Cawan itu besar, lebih besar daripada mangkuk pada umumnya. Lisan Hoan menghabiskannya sekali teguk. Kata Buddha Perempuan Maha Gembira, hebat. Laki-laki yang bisa minum arak adalah laki-laki yang baik. Tidak seorang pun dari lelaki ku bisa menandingi kemampuan minumu. Lelaki berjubah ungu itu mengambilkan secawan arak lagi untuk Lisan Hoan. Katanya, Litan Hoa bisa minum ribuan cawan tanpa menjadi mabuk. Satu cawan lagi Lisan Hoan terhenyak. Lelaki ini ternyata mengenalinya. Buddha Perempuan Maha Gembira mengangkat alisnya. Kau memanggilnya Litan Hoa? Litan Hoa yang mana dia kata si lelaki, hanya ada satu Litan Hoa. Tentunya dia adalah Sipisau Kilat Sili, Lisan Hoan, wajah Buddha Perempuan Maha Gembira menjadi kaku. Metus setiap orang di ruangan itu berbinar-binar. Sipisau Kilat Sili. Dalam beberapa tahun belakangan ini, hanya ada beberapa nama yang bisa menandingi ketenarannya. Buddha Perempuan Maha Gembira tertawa lagi. Katanya, Bagus. Aku sering mendengar bahwa Litan Hoa bukan saja gagah berani, namun juga seorang peminum jempolan. Kau tidak mengecewakan aku. Selain kau, aku tidak yakin ada orang lain yang berani masuk ke sini. Si lelaki berbaju ungu berkata, Pisau Kilat Sili tidak pernah luput. Orang-orang yang berkemampuan tinggi memang biasanya gagah berani, Lisan Hoa menatap lelaki ini. Katanya, Dan kau adalah si lelaki tersenyum. Ingatan Litan Hoa memang sudah mundur. Tidakkah kau mengenali teman lamamu Buddha Perempuan Maha Gembira berkata, Mungkin ia tidak mengenali wajahmu, namun ia pasti mengenali jurus pedangmu, kata si lelaki sambil tersenyum, jurus pedangku. Aku tidak yakin aku masih mengingatnya, Sahut Buddha Perempuan Maha Gembira, Kau tidak mungkin lupa. Ayo cepat ambil pedangmu. Walaupun lelaki itu agak gempal, namun ia berjalan cukup cepat. Hanya beberapa detik saja ia kembali membawa sebilah pedang. Kata Buddha Perempuan Maha Gembira, Tunjukkan padanya ilmu pedangmu, lalu dilemparnya ayam goreng yang tinggal setengah itu ke arah si lelaki. Terdengar bunyi ting, dan pedang pun berkilat-kilat. Lelaki itu menggeser tubuhnya dan pedang pun teracung dan berkelebat di udara. Ayam itu sudah menjadi empat potong. Keempatnya tertusuk oleh pedang. Lisan Hoan kaget. Katanya, hebat sekali, ia tidak menyangka lelaki ini memiliki ilmu pedang yang begini liai, dengan kecepatan yang begitu cepat pula. Anehnya, jurusnya seperti sudah pernah dilihatnya. Sepertinya pernah digunakan untuk menyerangnya. Lelaki itu berjalan menghampirinya dan berkata, ayam ini cukup lezat. Litam Hoan silakan mencicipi, potongan ayam yang tertusuk di pedang kumala berwarna gelap itu memang sangat menggugah selera. Pedang kumala yang berwarna gelap itu berkilauan bagai air di bawah sinar bulan. Lisan Hoan tercekat. Ia berteriak, Toa Cheng Kiam lelaki ini memegang Toa Cheng Kiam. Lisan Hoan bergidik memandang lelaki ini. Katanya, Ye Uliwong Sing, apakah kau adalah Ye U Siao Cheng Su dari istana pedang rahasia lelaki ini? Tertawa, sahutnya, kita memang kawan lama. Kau ternyata belum melupakan aku. Ia tertawa terlalu keras, sampai riasan wajahnya berguguran. Apakah ia betul-betul Ye Uliwong Sing? Lelaki yang muda dan gagah dua tahun yang lalu itu. Tubuh Lisan Hoan gemetar. Ia merasa kasihan terhadap anak muda ini. Namun Ye Uliwong Sing tidak kelihatan sedih sedikitpun. Tanya Buddha perempuan maha gembira, bisakah koki di istana pedang rahasia membuat tayam goreng selezat ini sahut Ye Uliwong Sing? Di sana ayamnya terasa seperti sepotong kayu, kalau tidak ada aku, kau tak akan pernah merasakan ayam goreng selezat ini. Bukan tentu saja. Apakah kau suka hidup bersamaku? Aku suka sekali. Jika kau boleh memilih, siapakah yang kau pilih? Nakyat Cu atau aku Ye Uliwong Sing? Hampir merangkak mencium kakinya. Sahutnya dengan metu berbinar-binar, tentu saja Buddha perempuanku yang tersayang, Buddha perempuan maha gembira tertawa gembira. Katanya, bagus. Kau memang adalah anak muda yang pandai, tiba-tiba ia menunjuk pada lehernya sendiri dan berkata, ayo, mari kita buat pertunjukan untuk Li San Hoan. Tusuk aku tepat di sini, kata Ye Uliwong Sing, aku tidak sanggup. Bagaimana jika aku tidak sengaja melukai Buddha perempuan? Hatiku akan hancur, Buddha perempuan maha gembira merenggut manja. Dasar bocah kecil. Kau pikir kau dapat melukai aku? Jangan banyak omong, tusuk saja aku di sini. Ia mengangkat kepalanya dan menunggu Ye Uliwong Sing bergerak. Ye Uliwong Sing terdiam sekejap, matanya melirik ke kiri ke kanan. Tiba-tiba ia berkata, baiklah. Cahayaku malah berkilauan. Pedang berkelebat secepat kilat. Ye Uliwong Sing masih belum bisa menandingi kecepatan Afai, namun ia masih merupakan jago pedang kelas satu di dunia. Li San Hoan cukup tahu akan kemampuannya. Buddha perempuan maha gembira tetap duduk di situ, tidak bergerak sama sekali. Jika ia adalah seorang laki-laki, ia sungguh tampak seperti patung Buddha raksasa. Pedang yang lesat secepat kilat itu tertancap di leharnya. Bap 48. Wanita raksasa jurus pedang Ye Uliwong Sing bukan saja sangat cepat, namun pedang itu adalah salah satu pedang yang paling tajam di dunia. Li San Hoan tidak bisa percaya kalau ada daging yang dapat menahan serangan ini. Lalu terdengar jeritan. Ye Uliwong Sing pun terjengkang ke belakang dan mendarat dekat wanita gemuk yang duduk di sebelah Li San Hoan. Wanita itu pun tertawa dan merengkuh Ye Uliwong Sing ke dalam pelukannya. Pedang itu masih tetap ada di leher Buddha Perempuan Maha Gembira. Namun Buddha Perempuan Maha Gembira masih tetap duduk di situ, memandang Li San Hoan dengan senyum lebar. Li San Hoan kehilangan kata-kata. Ternyata Buddha Perempuan Maha Gembira mengempit pedang itu dengan lemak di leharnya. Tidak seorang pun yang pernah melihat ilmu silat modal berjini. Bahkan mendengar pun belum pernah. Lalu ia berkata, wanita gemuk pun ada kelebihannya. Ya kan Li San Hoan mendesah dan berkata, orang biasa tidak akan dapat menyamai kelihayan Buddha Perempuan. Perkataan itu memang sejujurnya, karena memang tidak ada orang yang mempunyai lemak sebanyak dia. Kata Buddha Perempuan Maha Gembira, aku pun mendengar bahwa pisau terbangmu tidak pernah luput. Bahkan anak angkatku tidak dapat menghindarinya. Kau pasti cukup yakin dengan pisaumu, bukan Li San Hoan dam saja. Karena pisaumulah, kau berani masuk ke sini, bukan? Ia tersenyum dan melanjutkan, apakah sekarang kau masih yakin dapat membunuhku Li San Hoan mendesah? Tidak, Buddha Perempuan Maha Gembira tertawa. Lalu apakah kau masih ingin membawa pergi Nakya Chuya, kening Buddha Perempuan Maha Gembira berkerut, tapi dengan cepat ia tersenyum kembali. Katanya, menarik juga. Kau memang orang yang cukup menarik. Bagaimana rencanamu untuk bisa membawa pergi Nakya Chu Sahut Li San Hoan, akan kupikirkan caranya. Pada akhirnya, aku pasti akan menemukan sesuatu, Buddha Perempuan Maha Gembira kembali tertawa. Baik. Mengapa kau tidak tinggal dulu di sini bersamaku dan berpikir-pikir, Sahut Li San Hoan, di sini ada banyak arak. Aku tidak keberatan tinggal di sini lebih lama, kata Buddha Perempuan Maha Gembira, tapi arakku tidak gratis, tanya Li San Hoan, apa yang kau inginkan dari aku Buddha Perempuan Maha Gembira tersenyum sambil menjawab, sebelumnya kupikirkah sudah tua. Namun, makin lama, aku makin suka padamu. Jadi mari kita buat perjanjian. Kau tinggal bersamaku beberapa hari, dan aku akan membiarkanmu membawa Nakya Chu pergi bersamamu. Li San Hoan tersenyum dan berkata, mungkin aku tidak terlalu tua untukmu, tapi sayangnya kau terlalu gemuk untukku. Jika kau dapat membuang beberapa puluh kilo dagingmu, mungkin aku tak akan keberatan menemanimu berbulan-bulan. Tapi dalam keadaanmu saat ini, ia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, aku sungguh tidak berselera, wajah Buddha Perempuan Maha Gembira langsung berubah total. Ia berkata dingin, jadi kau tidak setuju dengan penawaranku. Baik, tiba-tiba dilambaikannya tangannya. Empat wanita yang duduk di sebelah Li San Hoan segera bangkit. Walaupun mereka gemuk, mereka cukup gesit. Keempatnya segera mengepung Li San Hoan. Langit-langit rumah itu tidak terlalu tinggi, jadi tidak ada peluang bagi Li San Hoan untuk melompat-melampaui mereka. Ia tidak bisa juga menyusup di antara mereka. Melihat lemak para wanita itu, Li San Hoan merasa sangat muak. Namun keempat wanita ini bergerak makin mendekatinya, seakan-akan ingin menjepitnya. Jika ia menyambitkan pisau, ia pasti dapat membunuh salah satunya, tapi tidak akan memengaruhi yang lain. Jika mereka benar-benar menjepitnya di tengah-tengah, Li San Hoan tidak ingin memikirkan bagaimana rasanya. Terdengar suara Buddha Perempuan Maha Gembira, Li San Hoan, aku tahu kau mampu keluar dari barisan Lok Yang Han dari Siow Lim Si. Namun jika kau mampu keluar dari barisan Daging Ku, itu baru suatu keberhasilan yang patut dibanggakan, suara tawanya makin lama makin keras, sampai-sampai tiang rumah itu bergetar. Mace Li San Hoan berbinar karena tiba-tiba saja ia teringat pada Ling Ling. Ling Ling tidak masuk ke dalam rumah itu bersamanya. Saat itu terdengarlah suara berderak yang amat keras, dan rumah itu pun jebol. Bersamaan dengan itu, semua orang pun jatuh ke tanah. Terlihat sebuah lubang di langit-langit. Li San Hoan segera melompat dan keluar ke atas melalui lubang itu. Li San Hoan berpikir bahwa Buddha Perempuan Maha Gembira pasti terjatuh juga. Dan karena berat badannya yang luar biasa, pasti ia butuh waktu cukup lama untuk bisa bangun lagi, siapa sangka, gerakan Buddha Perempuan Maha Gembira sangat cepat dan ilmu meringankan tubuhnya pun sangat tinggi. Sewaktu Li San Hoan melompat, ia mendengar suara getaran yang kuat. Ternyata Buddha Perempuan Maha Gembira menjebol langit-langit rumah itu dan membuat sebuah lubang yang lebih besar lagi. Ia meloncat ke atas seperti balon raksasa, sampai menutupi cahaya bulan. Li San Hoan tidak melihat ke belakang lagi ketika ia mendarat di luar hutan. Namun segera terdengar suara Buddha Perempuan Maha Gembira tertawa dan berkata, Li San Hoan, karena aku telah telanjur suka padamu, jangan harap kau bisa lolos. Sambil tertawa, ia menyeruduk ke arah Li San Hoan. Li San Hoan merasakan segulung tenaga yang besar datang dari arah wanita itu, seolah-olah sebuah gunung akan runtuh menimpannya. Tiba-tiba tangannya mengibas di belakang dan sejalur cahaya berkilauan melesat cepat. Pisau kilat sili akhirnya keluar juga. Kalau pisau itu sudah meninggalkan tangannya, ia tidak akan luput. Darah mengalir dari wajah Buddha Perempuan Maha Gembira. Kali ini, Li San Hoan tidak membidik pada lehernya, namun pada matu kanannya. Ia tahu, sekali pisau itu meninggalkan tangannya, pisau itu akan sampai ke tujuannya. Ia begitu yakin akan hal ini. Namun suara tawa Buddha Perempuan Maha Gembira tidak terputus. Suara tawanya membuat bulu kuduk Li San Hoan merinding. Ia menoleh ke belakang dan melihat Buddha Perempuan Maha Gembira sedang berjalan ke arahnya. Wajahnya penuh dengan darah. Pisaunya pun masih tertancap di matu kanannya. Tapi kelihatannya ia tidak merasa sakit sedikit pun dan memang benar-benar tertawa. Katanya, Jangan kira kau bisa lolos, Li San Hoan. Berapa banyak pisau lagi yang kau miliki? Lemparkan semuanya. Pisau sekecil ini, kau lempar seratus pun tak akan terasa apa-apa, tiba-tiba dicabutnya pisau dari matanya dan mulai mengunyahnya. Li San Hoan terbelalak. Wanita ini bukan manusia. Ia adalah seorang monster. Namun saat itu juga tiba-tiba Buddha Perempuan Maha Gembira menjerit sangat keras dan menggoncangkan seluruh hutan raya itu. Li San Hoan melihat ujung pedangku malah berwarna gelap muncul dari dadanya. Sesudah itu terlihat darah munkerat keluar bagai hujan badai. Ia pun melihat Ye Uliong Sing memegang Toa Cheng Kiam dengan kedua belah tangannya. Pedang itu menembus tubuh Buddha Perempuan Maha Gembira dari belakang. Pedang itu masuk dari punggungnya, melewati jantung dan keluar di dadanya. Buddha Perempuan Maha Gembira pun akhirnya jatuh ke tanah, menimpa Ye Uliong Sing. Terdengar bunyi tulang belulang gemeretak. Sekujur tubuh Ye Uliong Sing patah tertimpa wanita itu. Namun ia hanya mengatupkan giginya tanpa suara. Buddha Perempuan Maha Gembira masih bisa bernafas satu-satu dengan berat. Kau, ternyata kau sahut Ye Uliong Sing, kau tidak menyangka, bukan kata Buddha Perempuan Maha Gembira, aku memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kau membalasku seperti ini keringat mengucur di wajah Ye Uliong Sing? Sambil mengertakan gigi ia berkata, alasan mengapa aku belum mati adalah karena aku menunggu datangnya hari ini. Ia tidak bisa bicara lagi karena ia tidak dapat bernafas di bawah tindihan badan wanita itu. Saat ia melihat pandangannya mulai menjadi hitam, ia merasa tubuh Buddha Perempuan Maha Gembira berguling dari atas tubuhnya. Akhirnya ia melihat pandangan Maceli San Hoan yang tenang. Ia pun merasa sepasang tangan menyeka keringat dari wajahnya. Walaupun tangan ini dapat mengambil nyawa orang sewaktu-waktu, tangan itu pun dapat memberikan bantuan kapan saja. Walaupun tangan ini dapat memegang pisau yang mematikan, tangan itu pun dapat memberikan segenggam kasih sayang. Ye Uliong Sing berusaha tersenyum, tapi tidak mampu. Ia mengumpulkan seluruh tenaganya untuk berkata, aku bukan Ye Uliong Sing, Li San Hoan terdiam sesaat, lalu mengangguk. Katanya, kau memang bukan, Ye Uliong Sing berkata lagi, Ye Uliong Sing telah mati, sahut Li San Hoan, aku mengerti. Lagi Ye Uliong Sing menegaskan, hari ini kau tidak bertemu dengan Ye Uliong Sing, kata Li San Hoan, aku hanya tahu bahwa ia adalah kawanku. Selain itu, aku tidak tahu apa-apa. Akhirnya terlihat senyum Ye Uliong Sing di sudut bibirnya. Katanya, aku merasa cukup terhormat memiliki teman seperti dirimu. Sayangnya, ia berusaha keras mengumpulkan sisa-sisa nafasnya dan berteriak, sayangnya aku tidak bisa mati di tanganmu fajar. Tiga kuburan baru terlihat di hutan itu. Satu untuk Ye Uliong Sing. Satu untuk Nakyat Cu. Satu untuk Buddha Perempuan Maha Gembira. Para muridnya lah yang menggali ketiga kuburan ini. Para muridnya terlihat tidak terlalu peduli atas kematian guru mereka. Buddha Perempuan ini ternyata tidak memiliki hati seperti Seng Buddha. Ia tidak dikasihi oleh siapapun selama hidupnya. Memang Ling Ling lah yang membuat jebol rumah itu. Ia terlihat cukup bangga atas perbuatannya. Aku hanya mengendorkan satu tiang saja, dan seluruh rumah itu hancur berantakan. Kalau bukan karena kecerdikanku, kau sudah gepeng sekarang ketika Ling Ling melihat semua murid Buddha Perempuan Maha Gembira pergi dari situ, ia terlihat sangat terkejut. Mengapa mereka tidak berusaha membalaskan kematian guru mereka? Kata Li San Hoan, mungkin walaupun Buddha Perempuan ini berusaha mengisi perut mereka penuh-penuh, ia tidak memperhatikan hati mereka sama sekali. Kata Ling Ling, kau benar. Jika seseorang terlalu kenyang, ia akan menjadi malas untuk peduli akan apapun juga. Ling Ling pun cemberut dan berkata, aku tahu kau hanya memiliki nak yacu dalam hatimu. Memang ku tahu pinggangnya lebih ramping dari pinggangku, tanya Li San Hoan, kau pikir hanya nak yacu yang ada dalam hatiku sudah pasti. Kau bersedia mengorbankan nyawamu demi dia. Sebenarnya ia telah lama mati. Kau tidak perlu khawatir tentang dia, kata Li San Hoan. Jika ia adalah temanku semasa hidup, ia tetap adalah temanku sesudah meninggal. Tanya Ling Ling perlahan, apa, apakah aku juga temanmu sudah tentu? Lalu jika kau mau mengorbankan nyawamu demi temanmu yang sudah mati, mengapa kau tidak peduli pada temanmu yang masih hidup? Mata Ling Ling menjadi merah. Lanjutnya, aku tidak punya sanak saudara. Kini aku pun tidak punya rumah. Apakah kau tega melihatku mengemis makanan setiap hari Li San Hoan hanya bisa tertawa getir? Ia merasa gadis muda ini makin lama makin pintar bicara. Ling Ling memandangnya dari sela-sela jarinya yang menutupi wajahnya. Katanya, lagi pula, jika kau tidak membawaku pergi bersamamu, bagaimana kau akan menemukan nonaku? Bagaimana kau akan menemukan sahabatmu? Afei Afei sedang menghirup supnya. Sap Daging. Sangat lezat, sangat panas. Afei memegang mangkuk itu dengan kedua tangannya dan menghirupnya perlahan-lahan. Matanya menatap sup itu dengan pandangan kosong. Seolah-olah ia tidak bisa membedakan rasa sup yang satu dengan yang lain. Lim Sian Ji duduk di sampingnya dengan bertopang dagu. Katanya, kelihatannya kau tidak bahagia beberapa hari terakhir ini. Ayo habiskan sukmu. Sap ini sangat bergizi. Nanti kalau sudah dingin rasanya tidak enak, Afei menghabiskan mangkuknya dengan cepat. Lim Sian Ji menyeka dagu Afei dan berkata, Enak ya, kau mau semangkuk lagi ya, kata Lim Sian Ji, anak baik. Kau makan sedikit sekali akhir-akhir ini. Kau perlu makan lebih banyak, ruangan itu tampak sangat sederhana, namun dindingnya baru saja dicat. Dapurnya pun sangat bersih karena mereka baru tinggal di situ dua hari. Lim Sian Ji membawakan semangkuk sap lagi dan meletakkannya di hadapan Afei. Katanya sambil tersenyum, walaupun ini kota kecil, namun pasarnya cukup besar. Sayangnya si penjual daging suka menipu pendatang baru. Masa setengah kilo daging harganya sepuluh keping, kata Afei tiba-tiba, Kita tidak usah makan sup daging lagi, kenapa? Kau tidak suka aku suka supnya, tapi kita tidak sanggup membeli daging semahal itu, Lim Sian Ji tersenyum. Katanya dengan lembut, jangan khawatir tentang uang. Kulit rubah cukup laku akhir-akhir. Ini, aku mendapat lebih dari 27 telperak dari hasil buruanmu bulan lalu, kata Afei, namun uang itu akan habis. Di sini tidak ada rubah untuk diburu, jangan khawatir. Aku masih punya tabungan juga, kata Afei, aku tidak mau menggunakan uangmu, wajah Lim Sian Ji memerah. Ia menundukkan kepalanya dan berkata, Mengapa? Aku tidak mencuri atau merampau uang ini. Aku mendapatkannya dari hasil menjahit, menisik baju orang yang robek.